Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat bangun datar berdasarkan titik koordinat di AutoCAD Langsung saja, sebelum membuat titiknya, kita terlebih dahulu harus menentukan batasan titik koordinat untuk titik yang akan kita buat Hal ini bertujuan agar kita dapat melihat dengan mudah bangun datar yang kita buat dari titik Caranya adalah dengan memasukkan perintah Limits Kemudian Kita disuruh untuk memasukkan titik koordinat untuk bagian paling kiri bawah bidang gambar kita Karena saya disini menggunakan titik koordinat yang tidak kurang dari minus 5 dan tidak lebih dari 5 Maka saya dapat memasukkan titik koordinat minus 5 dan minus 5 Kemudian untuk yang pojok kanan atas Kita dapat memasukkan titik koordinat 5 dan 5 Setelah batasan koordinatnya ditentukan Sekarang kita perlu mendekatkan bidang kerja kita dengan batasan koordinat yang telah kita buat Caranya adalah dengan memasukkan perintah zoom Kemudian dengan memilih all Sekarang batasan koordinat yang telah kita buat dapat terlihat dengan lebih jelas Selanjutnya kita sudah dapat memasukkan titik Disini saya menggunakan contoh titik Satu tiga Cara memasukkan titik adalah dengan menggunakan perintah point Kemudian masukkan titik koordinatnya Titiknya telah jadi Namun titik ini tidak dapat terlihat dengan jelas Karena ukurannya sangat kecil Agar titik ini terlihat dengan jelas Kita dapat mengubah titik ini menjadi simbol titik Caranya adalah dengan memasukkan perintah ddp type Setelah memasukkan fungsi ddp type Kita pilih yang simbol titik Oke Nah sekarang Titiknya sudah kelihatan dengan lebih jelas Selanjutnya titik-titik yang lain kita masukkan Dengan menggunakan perintah point Saya menggunakan contoh titik 4,1 Kita dapat melanjutkan perintah titik tadi Dengan menekan enter sekali lagi di keyboard komputer kita Selanjutnya titik 2 dan minus 3 Selanjutnya titik 0 dan minus 2 Selanjutnya titik minus 3 dan 0 Selanjutnya titik minus 2 dan 2 Titik yang kita buat telah jadi Selanjutnya untuk membuat bangun datar dari titik-titik ini Kita harus menghubungkan titik-titiknya satu sama lain dengan garis Cara membuat garis adalah dengan memasukkan perintah e-line Selanjutnya kita dapat langsung menghubungkan Namun Jika kita langsung membuat Garisnya seperti ini Garis tersebut tidak benar-benar dapat terhubung dengan titiknya Kita perdekat seperti ini Nah Garisnya tidak terhubung langsung dengan titiknya Cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan Menggunakan perintah post snap Kita centang di bagian objek snap on Dan di node karena kita akan menghubungkan garis dengan simbol titiknya Kemudian ok Nah sekarang garisnya sudah dapat kita hubungkan langsung dengan titiknya Oke Ini sudah terhubung ya Sudah terhubung Sekarang kita dapat menghubungkan semua titiknya dengan garis Nah Titik-titik ini dapat kita namai dengan menggunakan fungsi perintah text Kita masukkan text di command promptnya Cara membuat text adalah dengan Mengklik satu kali Untuk meletakkan posisinya di mana Kemudian menentukan tingginya Kita bisa dengan bilus memilih tingginya Kemudian Dengan posisinya bagaimana bisa miring Atau lurus horizontal Sekarang kita dapat Membuat nama di titik ini Misalkan titik ini namanya A Untuk titik-titik selanjutnya Kita tinggal mengarahkan kursor Dan mengklik di bagian yang kita suka Misalkan ini titik B Ini titik C Ini titik D Titik E Titik F Nah Titik-titik yang telah kita buat Sudah diberi nama Dan bangunnya telah selesai Selanjutnya Kita dapat mengetahui Luas dari bangun yang telah kita buat Melalui titik-titik koordinat ini Caranya adalah dengan Membuat perintah list Kita masukkan list di command promptnya Lalu kita klik di bidang yang telah kita buat Tekan enter Nah Luasnya diketahui disini Yaitu Di bagian area 24,5 Demikian video tutorial yang telah saya buat Kurang lebihnya saya mohon maaf Dan terima kasih